Kualitas air tawar di lereng selatan Gunung Kelut, Jawa Timur ini sangat baik. Tidak terlihat tanda-tanda erosi di bagian hulu pada sungai-sungai kecil yang jernih ini. Bagi warga desa Selumbung, sungai kecil daerah Mulini menjadi tujuan perburuan ikan uceng. Jenis ikan perairan tawar yang banyak terdapat di sungai pegunungan. Bukan asal raba. Jadi sebenarnya uceng ini hewan nocturnal. Nah dia itu memang gampang dicarinya kalau waktu malam karena dia ke pinggir-pinggir nyari makan. Tapi waktu misalnya pagi atau siang seperti ini, dia biasanya nyelulip di antara batu-batu. Nah jadi ini batu-batunya digosrek-gosrek nih di raba-raba dengan harapan dia masuk ke dalam seru. Ikan uceng sulit dibudidayakan sebab terbiasa hidup di habitat yang sulit dibuat tiruannya. Makanan ikan uceng berupa jentik halus pada lumut yang larut dalam air. Dapat! Dapat! Oh takut lolos ya? Mak, pindahin dulu. Nih! Ini kan yang saya cari uceng! Nih bentuknya begini. Ada semutnya kecil ya? Siang hari ikan uceng bersembunyi di spot seperti di belakang bebatuan karena aman dan teduh. Ini tempatnya nih apa ya? Wah! Banyak! Sini sini! Ucengnya banyak! Ini kalau misalnya dilihat sekilas, dia ada sumut buah yang tadi saya bilang. Dan badannya lihat tuh, ada garis-garis warna ekor agak-agak orange-orange begini. Pokoknya anatomi badannya, bentuknya itu menyerupai ikan bilis. Tapi mereka dari family yang berbeda. Nah ini uceng ini sendiri ada familinya 450. Ikan uceng tersebar di Cina Selatan hingga Asia Tenggara. Beberapa daerah menyebut ikan uceng dengan nama ikan jeler. Lihat hasilnya! Ucengnya dapet satu, dua. Ada dua. Lalu ada wadar. Dapet gabus satu. Pokoknya saya yakin, nah karena ikan bernilai ekonomis tinggi ini, dia cuma bisa hidup di air yang masih tinggi oksigennya. Saya yakin air di sini memang masih bagus banget ya itu. Kalau misalnya airnya, sumber airnya kita jaga, tidak ada pencemaran. Dengan cara tangkap yang betul, yang baik, hasil ikan uceng ini akan ada sampai kapanpun di daerah belitar. Nah, saya udah ditunggu sama ibu-ibu mau bikin olahan dari ikan uceng ini. Mau dibikin Bali Uceng. Seperti apa masaknya, bumbunya apa aja, rasanya gimana. Sebentar. Abis ini. Jadi, kalau misalnya di Jawa Timur ini, dari daerah belitar, lingi, tulung agung, uceng ini udah jadi makanan yang paling populer di sini. Jadi, sepanjang jalan kita akan lihat uceng, uceng, uceng. Nah, ini saya sama ibu, kita mau masak bumbu Bali. Iya. Jadi, sejenis kari, tapi pedas. Tapi ini aja udah luar biasa banget nih. Ini ucengnya enak loh, bumbu Bali ini ternyata sangat-sangat enak. Apalagi makannya pakai pincuk begini, di belakang sungai ambil ucengnya. Di sini langsung dimasak. Jadi, memang makanan itu berkaitan erat banget dengan habit kita, dengan pola tingkah laku kita. Jadi, kalau makanannya enak, semua senang. Terah susu biar bahagia selamanya. Ibu juga. Musim hujan juga mendatangkan hasil alam yang memang tumbuhnya musiman. Jadi, kalau misalnya di sini, Pak Sadidik kita cari jamur hutan ya? Iya, iya. Dan memang banyak kalau lagi musim hujan. Nah, ini apa patokannya dia biasanya? Di bawah-bawah dikit pohon apa atau apa? Ya, pohon yang rindang, itu kan lembab. Nah, di bawahnya benar. Dia suka yang lembab, suka yang moist, banyak air. Nanti biasanya suka banyak di bawah-bawahnya. Mari, kita cari jamur. Jenis jamur hutan yang paling populer di Tulung Rejo Blitar adalah jamur barat. Yakni, jenis jamur yang sering tumbuh saat curah hujan tinggi disertai angin. Kata barat sendiri dalam bahasa Jawa dipergunakan untuk menyebut musim hujan angin. Jamur barat berukuran besar dan termasuk dalam jenis jamur klitosibe nebularis. Yaitu, jenis jamur bertudung besar tetapi tumbuh dalam koloni yang kecil. Ini adalah jenis jamur yang dapat dikonsumsi manusia karena tidak mengandung racun. Jamur barat biasa tumbuh di hutan, daerah perkebunan, bahkan hingga hutan tepi pantai yang lembab. Banyak sumber menyebutkan, jamur barat memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari daging ayam dan tempe. Kayak payung ya? Ini disini bilangnya jamur barat? Iya, disini. Oke, disebutnya jamur barat. Nah, ini memang banyak kalau misalnya lagi pas angin, pas hujan kayak gini ya. Tapi dia koloninya tidak yang banyak gitu, gak yang lebar, rame koloninya. Nah, ini cuma paling satu dua aja. Dan yang pasti ini enak sekali rasanya kalau dimakan. Benar? Iya, benar. Peran jamur tanah dan jamur kayu di alam sebagai dekomposer, pengurai organisme yang mati seperti batang kayu. Jenis jamur yang paling banyak kita temui di batang kayu ini adalah jamur kuping. Jamur kuping ditandai dengan tekstur jeli yang kenyal, berwarna hitam, keumuan. Jamur ini menjadikan batang kayu mati sebagai media tumbuhnya. Semakin lembab udara di sekitarnya, maka daunnya akan semakin lebar. Nah, kalau yang tadi itu jamur tanah, yang ini jamur kayu ya. Dia memang tumbuhnya di kayu-kayu lapuk. Nah, dia punya lapisan gelatin dan ada seperti tulang-tulang rawan. Jamur kuping ini sering dijadikan bahan campuran obat-obatan yang dapat memperlancar peredaran darah. Tidak semua jamur dapat dikonsumsi. Beberapa di antaranya memiliki kadar racun yang tinggi. Jamur yang beracun dapat dikenali dari warnanya yang mencolok, bau yang kuat, atau jumlah spora yang sangat banyak. Ini kayaknya nggak pernah ya dimakan ya yang ini ya. Iya, nggak pernah kalau ini. Nah, itu. Jadi, memang kalau pas musim hujan kayak gini memang banyak sekali jamur gitu. Tapi kalau kita mau mengkonsumsi, kita juga harus tahu mana jamur yang bisa dimakan, mana yang beracun. Nah, ini saya belum pernah lihat nih sebelumnya. Ini satu gerombol ya. Bukan satu gerombolan ya, satu koloni nih dia ya. Iya, satu koloni. Nah, patokannya kalau misalnya dia yang beracun itu, dia ada sporanya nih dedek-dedek. Nah, iya bener. Ini dedeknya ini nih. Ada kayak dedek-dedek atasnya ya. Bulu-bulu halus gitu. Sama juga dengan yang ini. Aku cobut nggak apa-apa nih ya. Ini nggak ngasih banget ya. Sudah pasti ya, positif. Jadi, kalau misalnya warnanya terang. Bau. Ini ada baunya juga yang ini. Ada bau tajam. Terus lihat warnanya terang, hampir kuning-kuning seperti ini. Ini udah nggak jelas nih jamur apa ya. Oke, jadi memang dimana-mana botok itu identik dengan kelapanya sedikit dan rasanya yang pedas. Tapi hari ini kita mau bikinnya spesial. Lihat. Perbandingan kelapa sama jamurnya, 3 banding 1 nih. Jamurnya berapa baskom. Sementara kelapanya sedikit. Ini mau bikin spesial berarti ya. Iya. Nah, semakin banyak jamur dalam botoknya itu sendiri, jadi rasanya pasti akan semakin enak. Belum 4. Nah, pokoknya kalau misalnya dirasa, ini begitu sampai mulut, yang enak itu yang ini nih, yang jamur tanah. Lebih kenyal ya? Iya. Rasanya emang lebih kenyal. Padahal ini sudah cukup matang masaknya ya? Iya. Nah, yang pasti kalau misalnya kita vegetarian, mau cari selenium, selenium itu bagus untuk kuku, untuk rambut, untuk kulit. Nah, kan nggak boleh makan protein hewan nih. Kecamatan Bandungan merupakan bagian dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berada di dataran tinggi, Bandungan menjadi salah satu destinasi wisata yang sedang berkembang pesat. Bandungan juga tercatat sebagai salah satu daerah yang paling sukses melakukan tumpang sari bunga mawar dalam sekala luas. Bunga mawar adalah tanaman semak dari genus ros, dengan batang ditumbuhi duri. Mawar secara umum dapat tumbuh hingga setinggi 5 meter. Di dunia sendiri terdapat ratusan jenis bunga mawar. Sebagian besar jenis mawar tumbuh di utara Katolistiwa. Sebenarnya Indonesia tuh sudah mengenal sistem tumpang sari dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, banyak tersebar dimanapun. Tapi, tumpang sari yang mawar, nah ini khas Bandungan banget nih. Karena memang di sini sentranya mawar. Nah, pohon mawar yang bisa dipanen, itu pohon mawar yang berusia 10 tahun. Sudah 10 tahun kalau yang ini. Tapi, pertama kali panen, dia di saat usia 1 tahun. Dan kalau misalnya sudah kayak gini, sudah tinggal menikmati hasil. Kenapa? Setiap 2 hari sekali panen. Di Indonesia sendiri, hanya beberapa jenis mawar saja yang terkenal. Antara lain, mawar talita, mawar dui warna, mawar sananda, dan mawar putri. Sedangkan mawar yang banyak dikembangkan petani Bandungan, adalah jenis mawar potong. Nah, kalau misalnya dari tadi lihat nih pakai stick, nah ini di sini lebih banyak disebut gantar ya. Jadi memang kalau misalnya kita sih, ngehindarin dari duri, emang pasti. Tapi, nilai lainnya juga, kalau misalnya pakai gantar ini, yaitu daerah-daerah yang sulit dijangkau, ini kayak gini, bisa diambil mawarnya. Karena buat masyarakat di sini memang, nilai ekonomisnya sangat tinggi. Bahkan, ini lebih tinggi dibandingkan sayur-sayur semuanya yang ada di sini. Nah, ini adalah proses pilahnya nih. Jadi, kalau misalnya dilihat, ini yang dikeranjang ini, yang dipilih ini yang satu kuntung masih utuh. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi harga jual aja sih sebenarnya. Yang ini harga jualnya lebih tinggi dibandingkan yang sudah berupa kelopak-kelopak pecah-pecah seperti ini. Nah, abis ini saya mau ke tempat penyulingan minyak mawar. Nah, minyak mawar itu merupakan salah satu bahan baku minyak wangi. Seperti apa cara buatnya. Penyulingan bunga mawar pertama kali dilakukan manusia di Arab, Persia, dan India. Saat ini, pasar minyak wangi bunga mawar dunia masih didominasi oleh Bulgaria. Sedangkan sisanya dipenuhi oleh Iran, Jerman, dan Perancis. Industri minyak wangi mawar di Indonesia sendiri hanya menjadi penyokong kecil minyak wangi dunia. Nah, ini yang saya bilang. Kalau misalnya mawar itu sendiri, kalau misalnya dijadikan minyak, itu pangsa pasarnya ekspor. Jadi, dia ada di atas-atas, di permukaan seperti ini. Jadi, diambilnya pakai spon, terus diperas. Ini yang menetes, ini masih bercampur dengan air. Ada yang sudah jadi? Ada. Sudah, boleh. Ini yang sudah jadi parfum. Biasa dijual ke Prancis. Oke, ini biang parfum ya? Biang parfum. Biang parfumnya ya. Mangi sekali. Ini satu kilonya bisa mencapai berapa? Kalau yang bagus bisa 140 juta. Itu yang mawar bagus, tapi mawar yang rendah untuk Indonesia sekitar paling 30-40 juta. Sekilo? Sekilo minyak. Oke, jadi kalau lagi pakai parfum apa? Kalau misalnya ada essence rose, nah, mawarnya dari sini. Proses sulingnya seperti ini. Boleh? Boleh. Boleh? Wah, kenceng ya. Kenceng banget. Sekarang kita eksplor kekayaan alam lainnya di Tanah Jawa. Ya, saya sama Pak Mas Suri dan Pak Abdullah. Ini kita ada di Selogiri, Banyuwangi. Kita mau cari, maaf, kita mau cari namanya Bidoro Gunung. Bidoro Gunung. Wah, duri. Awas, hati-hati. Yuk. Ini, Pak. Iya. Ini bukan masih kecil. Walaupun kecil kayak gini, usianya ini bisa 4 sampai 5 tahun. Kalau perkembangan untuk besar itu memakan waktu sekitar 15 tahun baru segede ini, Mbak. Hah? Aduh. Waduh! Astagfirullah. Bahan utama jamu mujarab ini sangat mudah ditemukan di sekitar Banyuwangi. Tanaman semang ini bisa dimanfaatkan mulai dari akar, batang, dan daunnya yang kaya akan kandungan tonikum. Oke, baik. Nah, ini Bintoro Gunungnya cukup. Kita mau cari satu bahan lagi dibilangnya Mimbo. 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 Pohon Soekarno ada yang. Karena dulu Presiden RI kita yang pertama yang menanam itu. Ada apa sih, Pak, namanya ding? Mimbo tumbuh subur di dataran tropis. Rasa pahit dari kulit Mimbo dipercaya berhasiat untuk meningkatkan napsu makan. Kayu Mimbo itu sendiri kalau misalnya di Banyuwangi memang terkenalnya sebagai kayu keras. Jadi memang lazim penggunaannya untuk kusen atau untuk pintu. Kalau yang sudah besar untuk perabotan rumah. Tapi kalau yang masih kecil begini dia punya kulit luar memang hanya untuk dimanfaatkan sebagai jamu saja. Pembuatan jamu herbal sehat usus ini menggunakan tanaman semak bidoro gunung dan kulit kayu pohon Mimbo. Bahan-bahan ini banyak digunakan juga untuk pengobatan raga penyakit seperti malaria dan dysentri. Prosesnya mirip dengan pembuatan jamu pahitan. Ini gak kayak seperti kita nyuci sayur gitu sebelum diproses masakan. Ini yang dicuci akar, batal, daun, kulit kayu. So tajam. Cuci satu kali terus udah buang air ya. Untuk bisa mendapatkan hasiatnya semua bahan direbus satu jam lamanya hingga air berubah menjadi kemerahan. jamu herbal, penambah nafsu makan sekaligus obat caci. Hasiatnya dipercaya ampuh untuk menambah bobot sapi ternak dan menjamin kesehatan usus serta lambungnya. Semua sapi kebagian tanpa terkecuali. Walau ada ekstra usaha dengan sapi kurus yang tidak suka rasa jamu. Ini dilakukan bukan karena pemaksaan, tapi lebih kepada menjaga kesehatan pencernaan hewan ternak. Ramuan ini optimal menjaga tumbuh kembang ternak. Nila, minumlah. Sapi. Jadi kalau misalnya ini dia dikasih satu kali minum, tiga. Tiga contang. Iya, pokoknya satu kali ngasih jamu biasanya tiga contang. Kayaknya pahit banget ya, Pak. Dia sampai eeeh gitu. Iya, memang pahit sekali. Sama orang juga ini bisa? Orang minum ini? Iya, boleh. Bapak minum ini? Iya, pokok. Bisa. Beneran? Iya, beneran. Kok mukanya pada tegang begini sih? Saya jadi takut. Saya jadi takut. Ya, enggak. Enggak begitu pahit sih sebenarnya. Paling pahitnya setelah meminumnya gitu. Iya, enggak. Ayo. Enak. Waduh. Aus. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Terima kasih. Bagus. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi hutan mangrove terbesar di dunia. Data paling anyar menyebutkan, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 8,5 juta hektare. Sementara jenis bakaunya terdiri dari 89 jenis mangrove. Manggrove selain bermanfaat secara ekologis untuk wilayah pesisir, juga memiliki potensi sebagai bahan pangan alternatif. Bakau tancang ini ikut menjalankan fungsi ekologis menjaga ekosistem payang. Terutama dalam menguatkan kawasan tambang yang ada di pesisir utara Jawa ini. Yang ini beda, Bu. Di sini memang potensi bakaunya luar biasa. Ini banyak banget bakau, tapi banyak juga jenisnya. Jadi nggak sama semua. Nah, yang kita cari nih yang ini, bakau tancang. Memetik buah bakau perlu perjuangan ekstra. Warna buah yang seragam dengan daun membuat kita harus jeli memilih buah yang telah besar atau tua. Nah, ini. Jadi bakau tancang ini seperti ini bentuknya. Nah, ini kan yang masih muda. Nah, sebenarnya untuk pembuatan tepungnya itu sendiri, ya dua-duanya bisa dipakai. Cuman, yang mudah lebih banyak getahnya. Nah, yang sementara yang tua ini, kalau misalnya dijadikan tepung, wih, ini lebih banyak hasilnya. Buah bakau tancang ini memiliki 371 kalori per 100 gramnya. Ini lebih tinggi dari beras yang hanya 360 kalori. Kandungan karbohidratnya juga sangat tinggi. Yakni 85 gram per 100 gram. Lebih tinggi dibandingkan jagung dan beras. Oke, yuk kita lihat proses pembuatan tepungnya. Perebusan berguna menonaktifkan kandungan enzim pada getah. Arang dan abu dapur berguna mengurangi racun yang ada pada tancang ini. Racun bakau tancang ini berasal dari kandungan tanin dan HCN. Rebusnya cuma cukup 10 menit. Nah, arangnya ini sendiri bisa dipakai dalam 2 kali perebusan. Jadi kalau misalnya direbus hari ini, lalu dijemur, ya dikeringkan dulu, bisa dipakai lagi. Ini berarti nanti tinggal masuk ke proses kupas sama direndam. Nah, proses rendamnya ini makan waktu. Pokoknya setiap 6 jam sekali diganti airnya. Sip. Yuk, kita kupas. Nah, ini yang setelah dikupas. Ternyata kalau habis direbus, lalu dikupas, baunya persis ubi rebus. Nah, pokoknya teksturnya itu jadi lunak. Lihat, lucu. Nah, ini prosesnya masih panjang lagi. Tapi abis ini nanti ada yang sudah siap tumbuk, ya bu? Iya. Baru abis itu jadi tepung basah. Ada 2 jenis tepung yang dihasilkan dari bakau tanjang, yakni tepung basah dan kering. Tepung kering memerlukan penjemuran yang lama usai dikupas. Khusus tepung basah dapat ditumbuk usai direndam dalam waktu yang cukup. Hanya tepung kering yang biasanya dijual tanpa diolah. Sementara tepung basah diolah dahulu menjadi beragam penganan untuk dipasarkan ke seputar kota kendal. Nah, ini sudah jadi tepung basah. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, mau bikin apa selanjutnya itu tergantung kita. Kalau misalnya kita mau bikin... Bonis dicampur, tepung terigu. Ada perbandingan itu sendiri. Nah, tapi ini bahan utamanya nih. Baunya kalau sudah jadi begini, seperti bau singkong rebus. Di desa Petung Ombo, Kediri, warga harus bahu-membahu demi tercukupnya kebutuhan air minum sehari-hari. Semua disebabkan oleh kondisi tanah berpasir yang tidak dapat mengalirkan air hingga ke desa. Setiap dua hari sekali, warga Gotong Royong memeriksa jalur air milik desa. Jalur air di tebing ini paling rentan terkena longsoran. Pemeriksaan rutin harus dilakukan sehingga jalur air yang ada tidak sampai rusak parah. Perbaikan ini dilakukan bergiliran oleh beberapa kelompok. Ini bapak berdua nih, Pak Marjono, khususnya nih punya jasa besar buat kelangsungan air di kampung. Kalau misalnya nggak ada bapak-bapak ini, ya nggak ada air di sana. Nah, lihat ini sendiri sebenarnya bukan soal hanya menyambung atau menambal pipa yang bocor aja gitu. Tapi lokasinya, posisi pipanya, kesulitannya, dan airnya deres gitu. Jadi tadi waktu pas masukin pipa baru aja itu nggak gampang gitu kan. Jadi ini sudah selesai, udah tidak bocor lagi. Nah, itu di bawah bambunya kan besar-besar tuh ya. Nah, itu nanti dibikin penyangganya. Karena ini memang lokasi pipanya, nggak ada nempelnya ke tanah gitu kan. Ini ngambang. Nah, itulah bisa nggak pakai bambu-bambu ini. Bambu penyangga. Dari bambu jenis petung ini banyak tumbuh di sekitar jalur air. Petung adalah jenis bambu yang tergolong kuat dan tahan dari seranan raya. Ya, yang pasti sih kalau misalnya kita lihat ini desainnya, kalau menurut saya sih masih kurang kokoh ya gitu. Tapi memang, at least tidaknya dua hari ke depan aman gitu. Karena memang untuk urusan air ini sendiri, sumber air sampai ke desa, langsung jawab air bersihnya ini ada sif-sifannya. Jalur air yang paling riskan adalah jalur pipa yang paling lama. Jalur ini masih tersambung dalam ikatan-ikatan tali yang rentan bocor dan pecah. Pada jalur inilah perbaikan harus sering dilakukan. Ini sebenarnya ketak tawa gitu seru-seru, tapi sebenarnya mirip. Ini seharusnya yang saya jalanin ini, ini adalah sungainya ini. Ini adalah aliran airnya harusnya mengalirnya lewat sini dari air, dari gunung sana, dari sumber air. Nggak dialirin, lihat nih, kering sekali. Jadi memang di sini pengaruh banget ya kontur tanahnya ini, pasir seperti ini. Jadi mau nggak mau memang caranya sulit gitu untuk bawa air sampai ke kampung itu Pakai pipa-tipa seperti ini. Gila sih. Udah pak, kayaknya bagus ya. Nah yang uniknya di sini, kalau misalnya udang yang udah dapet, ditaruhnya di mana, Mama? Ditaruhnya di sini, di dalam. Ini saya taruh di rumah. Hah? Ditar gitu-gitu. Iya. Nah, dalamnya seperti ini. Kayak buah naga ya dalamnya itu, ada bintik-bintiknya. Ini kuat. Ahom! Ahom! Ini tapi enak banget, Mama. Dimakan pakai ikan, dicocok pakai sambal. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi, Mama. Pong-nya! Selamat menikmati! услxpi. Selamat menikmati! -nsςis. Terima kasih.